Halo Sobat, ketemu lagi dengan saya di video ini dan channel ini Kali ini saya mau bahas kunci menjadi orang sukses Ini kunci simple, kunci sederhananya menjadi orang sukses Dan saya kira semua orang sukses pasti melakukan ini semua Inilah kunci sederhana, kunci simple untuk menjadi orang sukses Yang pertama, orang sukses itu pasti tekun Orang sukses itu pasti tekun Dia tekun bekerja, dia tekun berusaha Kalau dia kerja, dia akan kerja setiap hari terus Dia akan jadi orang yang tekun Itu adalah salah satu ciri karakter orang sukses Jadi karakternya orang sukses, dia itu orangnya itu tekun Selalu, selalu, selalu dan tekun Itu adalah karakteristik yang dimiliki orang sukses Lalu yang kedua, orang sukses kalau berhutang dia main cerdas Jadi orang sukses itu kalau berhutang dia akan main cerdas Ketika orang itu ingin mengejar kesuksesan Ketika dia berhutang di bank atau yang lainnya Dia akan menggunakan dana bank untuk membuka usaha Semuanya akan diputar lagi Dikelola lagi, diputar lagi Uang hasil utangan bank akan dimanifestasikan menjadi usaha Dan usahanya itu nanti akan dikelola Akan dimajukan Sehingga orang itu selalu mendapatkan pemasukan dari usahanya Dan dari pemasukan itu Sebagian bisa dilangsir Bisa untuk mencicil utang Bisa untuk membayar utang Membayar utang Membayar utang Membayar utang Sampai lunas Utangnya lunas Usahanya maju Itu orang sukses Kalau dia berhutang Dia akan memanifestasikan untuk usaha Itu yang kedua Yang ketiga Orang sukses itu tidak kerja otot Orang sukses itu gak kerja ototnya saja Orang sukses itu mainnya kerja otak Orang sukses itu kerja otak Yang kerja itu otaknya kecerdasannya Orang sukses bukan hanya kerja otot Tetapi orang sukses kerja cerdas Kerja otak Otaknya itu main Kalau kamu kerja di pabri hanya segitu-gitu saja gajinya Kamu gak akan bisa mendapatkan penghasil yang lebih besar Jadi orang sukses itu dia itu mainnya main otak Main cerdas Jadi orangnya itu main di kecerdasan Otaknya main Itu juga merupakan karakteristik Ciri-ciri seorang yang akan sukses di masa depan Lalu yang keempat Orang yang sukses itu Pandai berinteraksi Kalian tahu ya apa yang dimaksud interaksi Interaksi itu adalah percakapan Hampir semua orang sukses itu pintar berinteraksi Pandai berinteraksi Pandai mengolah kata Pintar untuk interaksi Hampir semua orang yang sukses Dia pandai bicara Pandai berinteraksi Karena apa Dengan dia berinteraksi Dia bisa memajukan usahanya Memajukan bisnisnya dari interaksi Dari percakapan Dia tahu cara merayu pelanggan Merayu pembeli dan lain sebagainya Dia itu pintar ngomong Interaksinya Komunikasinya itu pintar Lalu yang kelima Orang yang sukses Dia itu orangnya itu Tipe orang yang Tau Tipe orang yang tahu celah Orang yang sukses itu Orangnya itu Orang yang tahu Akan celah Celah-celah kesuksesan itu pasti ada Sebelum orang itu menjadi sukses Orang itu akan mencari tahu nih Celah-celah kesuksesan Supaya dia bisa mengejar kesuksesan Dia akan mengejar kesempatan Walaupun kesempatan itu hanya satu kali Bukan orangnya yang mengejar kesempatan Tapi orangnya akan mempergunakan kesempatan itu Karena itu adalah celah bagi dia Menuju kesuksesan Orang Kalau sukses itu pasti senang Dan kita semua Semua manusia Bahkan yang hidup pun Sebenarnya secara langsung atau tidak langsung Semuanya mau menjadi orang sukses Apa kamu gak mau jadi orang sukses Apa selamanya kamu mau jadi orang gagal Apa selamanya kamu mau jadi orang yang gagal Pastinya kamu juga mau jadi orang sukses Jadi orang sukses itu enak Miliki usaha Bisa mengembangkan diri Bisa mengembangkan potensi Jadi orang sukses itu enak Dan apa kamu mau jadi orang yang gagal terus Pastinya saya yakin Kamu juga ingin jadi orang sukses Karena tujuan orang hidup adalah mengejar kesuksesan Semua orang yang hidup itu tujuannya mengejar kesuksesan Sukses dunia Sukses akhirat Dunianya sukses Akhiratnya sukses Dan saya kira Kamu juga pasti mau mengejar kesuksesan Saya kira kamu sendiri juga mau kok jadi orang sukses Ya perlu diketahui ya Perlu diketahui Bahwasannya orang sukses itu berawal dari proses Orang sukses berawal dari proses Orang yang mau sukses ya harus diproses Kalau kamu mau sukses Kamu harus mau diproses Orang yang sukses itu berawal dari proses Hampir semua orang yang sukses semuanya itu Melalui proses 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 Dan proses Tidak ada orang sukses yang tiba-tiba itu sukses Tidak ada Terkecuali kalau dia mendapatkan gono gini orang tua Kalau dia mendapatkan gono gini dari orang tua Yang sebenarnya menjadi orang sukses itu orang tuanya Dia hanya menjadi generasi-generasi dari orang tuanya Jadi semua orang yang ingin sukses Mereka harus melewati proses Karena kesuksesan itu adalah proses Hampir semua yang sukses Entah pengusaha-pengusaha sukses Mereka semua juga diproses Entah Apa ya Pedagang-pedagang sukses itu juga diproses Entah juga youtuber-youtuber Tiktokers-tiktokers Selegram-selegram yang sukses Mereka semua diproses Semua orang sukses itu diproses Itulah kelasan video kali ini Jangan lupa klik like dan subscribe video ini